Assalamualaikum Hai semua Gimana kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya Share kegiatan aku lagi Sebelumnya Aku ucapkan terima kasih Yang sudah mengklik channel youtube aku Aku ucapkan banyak banyak terima kasih Nah ini aktivitas aku di sore hari ya Teman teman jadi ini aku lagi cuci Piring Buat teman teman semua Gimana nih aktivitas di sore harinya Biasanya ngapain aja Dan sekali lagi maaf ya teman teman Kalau misalkan ada suara kendaraan yang lewat Aku dapingnya di ruang tamu ya Teman teman di sore hari Kalau misalkan kalian kurang nyaman Sekali lagi maaf ya Dan buat semuanya yang sudah Berkunjung yang sudah Memberikan like Yang sudah komen positif Yang sudah mensubscribe channel youtube aku Yang sudah meng-share video aku Aku ucapkan terima kasih Dan yang baru hadir sekali lagi Aku ucapkan selamat datang Dan salam kenal dari aku Bunda Saima Nah itu tadi ada suara WA masuk ya teman teman Jadi sekali lagi maaf ya Dilanjut lagi aku cuci piringnya ya Itu lagi pagi teman teman Waktu aku habis masak Habis Makan Tidak sempat aku cuciin ya Karena aku kecapekan Jadi di sore hari aja Aku beberesnya ya teman teman Sekali lagi maaf ya teman teman Kalau ada suara kendaraan Kendaraan yang sering warawiri ya teman teman Nah ini sekarang aku lagi ngebilas Bilasnya Sekali lagi bantu terus channel aku ke depannya Dengan cara Di like, komen, share, subscribe Dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan Setiap aku upload video Sekali lagi Apa yang aku share ini Adalah seputar kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga di rumah Yang aktivitasnya Nggak jauh-jauh dari masak Beberes rumah ya teman teman Dan semoga kalian semua nontonnya enjoy dan happy Nah dilanjut lagi teman teman Selesai aku cuci piring Sekarang kompornya aku bersihin Aku bersihinnya pakai kanebo ya teman teman Jadi untuk sabunnya juga Aku cuma pakai sabun pencuci piring aja Nah untuk tungkunya Aku ambil dulu ya teman teman Apa namanya tatakannya ya Aku kalau nyebutnya seperti itu ya teman teman Kalau nggak tungku namanya tatakan Jadi biar aku leluasa untuk ngebersihinnya Oke teman teman Selesai aku bersihin Sekarang tinggal aku taruh lagi Tatakannya ya teman teman Ayo buat teman teman Ada yang samaan nggak nih Lagi bersihin kompornya Nah ini sudah selesai ya teman teman Oke sekarang dilanjut lagi Aktifitas aku berikutnya Nah karena piringnya sudah Nggak terlalu banyak airnya Langsung aku taruh aja Ke rak piring ya teman teman Biar rapi Nah ini sudah selesai semua ya teman teman Aku susun piring piringnya Jadi kalau udah rapi kayak gini Enak ya teman teman Jadi dilihatnya enak aja ya Oke selesai Dilanjut lagi teman teman Nah ini aku lap dulu ya Pakai tisu ya Raknya biar kering ya Dilanjut lagi teman teman Selesai Nah untuk atasnya juga ya teman teman Raknya aku bersihin Pakai tisu aja Nah kemarin itu teman teman Ada yang nanya Welpom yang ada di dinding aku itu Itu sebenarnya sisahan Dari kamar aku ya teman teman Yang kecil-kecilnya itu Waktu aku Masang di kamar itu Nggak aku buang Jadi Apa namanya Aku tempelin disini aja ya teman teman Makanya nggak full Maaf ya teman teman Suaraku agak serak sedikit ya Dilanjut lagi aja Nah selesai Aku bersihin singnya ya teman teman Jadi sekali lagi Jadi sekali lagi Buat kalian semua Semoga kalian tetap enjoy Dan happy ya Nontonnya ya teman teman Dan Kalau ada kata-kata aku yang salah Atau kurang berkena Sekali lagi Maaf ya Dilanjut aja ya teman teman Nah ini juga untuk kitchen setnya Aku bersihin juga ya teman teman Aku bersihinnya Nggak semuanya ya teman teman Yang kelihatan Ada telapak tangannya aja Atau ada bercak-bercak minyaknya aja Ya teman teman Jadi kalau nggak sering Dipersihin Nantinya Keliatannya jadi Kurang bagus ya Oh iya Buat teman teman Yang sedang mengejar Satu dan empat kanya Semoga di tahun ini Cepat terwujud ya Yang pemula Tentunya Semangat terus ya Dan semoga Kita semua Sukses bareng-bareng ya teman teman Amin ya Robal alamin Oke sekarang Dilanjut lagi Aku mau Ngebersihin Perintilan dapur aku ya Teman teman Jadi ini aku bersihinnya Pakai kanebo ya Untuk tempatnya Apa namanya Sepatula ya teman teman Karena disitu Aku lihat Tadi ada Bercak kuning ya Kayak bekas kunyit Jadi kalau nggak Buru-buru Dibersihin Takutnya itu Nantinya nggak hilang ya Teman teman Nah ini aku ambil tisu dulu Terus juga untuk tutup Apa namanya Tempat minyak bekasnya Aku bersihin ya Teman teman Jadi kalau punya Perintilan dapur itu Harus sering-sering Dibersihin ya Teman teman Jadi biar Selalu kelihatan Bersih ya Terus juga ini Tatakan Tempat minyak bekasnya Juga ya Aku bersihin ya Biar apa namanya Nggak nempel ya Oke selesai Dilanjut lagi Aku bersihin Tempat Makanannya ya Teman teman Jadi ini Nggak aku cuci ya Cukup aku bersihin Pakai apa namanya Tisu aja Karena Nggak terlalu kotor juga ya Teman teman Karena kan Hampir setiap Aktifitas di dapur itu Pasti Sambil masak itu Kadang kan sambil Bersih-bersih Tipis-tipis ya Teman teman Nah ini juga Untuk dalamnya juga ya Aku bersihin ya Teman teman Nah ini untuk Ngebersihin Apa namanya Tempat makanan Makanannya Sudah selesai ya Teman teman Nah sekarang Dilanjut lagi Nah ini untuk Blendernya Tutupnya juga Aku bersihin ya Jadi teman teman Untuk tisu itu Aku tuh boros Nggak boros ya Teman teman Karena sering banget Aku pakai buat Lap-lap ya Buat lap Tipis-tipis aja ya Teman teman Nah ini juga Nah ini juga untuk Termosnya Jadi ini tisunya Aku balik dulu ya Sayang Kalau misalkan Sekali pakai ya Teman teman Karena kan Nggak terlalu Kotor-kotor banget ya Untuk perintilan Dapur aku ya Karena kan sering Dibersihin Oke selesai Dilanjut lagi Teman teman Nah ini untuk Pas bunganya Aku taruh lagi Di pojokan Nah ini untuk Keranjang kecil ini Buat tempat Minyak sayur ya Teman teman Nah ini Jadi minyak sayur ini Pindah lagi ke sini ya Teman teman Posisinya Untuk raknya Tadi aku geser dulu ya Teman teman Oke ini Udah rapi Terus yang satunya Aku taruh lagi ya Nah ini Minyak sayur aku Tutupnya tadi Nggak kenceng ya Jadi ini lagi Aku kencengin dulu Dilanjut lagi Aku bersihin Area pertopelesannya ya Jadi Apa Atasnya Tutupnya Aku bersihin Terus juga ini Atas rak bumbunya Aku bersihin Jadi untuk Yang dibawahnya Aku keluarin dulu Semuanya ya Teman teman Biar aku Ngebersihinnya Jadinya enak ya Jadi aku juga Ngebersihinnya Pakai tisu aja Jadi teman teman Untuk tisu itu Boros nggak Boros nggak Boros ya Teman teman Aduh ngomongnya Agak pelipet lagi Jadi sekali lagi Maaf ya teman teman Nah ini selesai Aku taruh lagi Toplesnya ya Jadi aku susun Aku tata Terus juga Untuk di bawahnya Ya teman teman Oke selesai semua Untuk area Pertopelesan Selesai Sekarang Dilanjut Aku mau Menata Yang ada Di meja ini Aku lagi Bingung nih Teman teman Posisinya Mau aku Taruh Dimana Kira kira Oke teman teman Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih Banyak Buat semuanya Yang sudah Hadir Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk menonton Kegiatan Aku yang Sederhana Ini Sekali lagi Aku ucapkan Banyak Terima kasih Dan Semoga Kebaikan Kalian Semua Biar Allah Yang Membalas Dan Sekali Lagi Kalau ada Kekurangannya Maaf ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye